Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitrianti, SPDSI, CGP Angkatan 3 dari SMP Negeri 4 Kelari akan memulai modul 3 pada modul 31 dengan judul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 31A2, itu tentang pendahuluan, isinya adalah surat dari instruktur. Isi dari modul 3 ini Tentang bagaimana memutuskan berbagai studi kasus, dilema etika berdasarkan 4 paradigma serta mendalami kecenderungan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menelandasi cara berpikir Anda selama ini yang berakibat kepada pengambilan keputusan yang Anda tentukan. Prinsip-prinsip apa yang selama ini Anda anun dalam pengambilan suatu keputusan? Setelah pengambilan keputusan diambil, perlukah kita menganalisis kembali keputusan-keputusan kita dan untuk apa? Bagaimana menguji pengambilan keputusan kita sendiri? Apakah keputusan tersebut sudah efektif atau tempat sasaran? Nah, harapannya proses pembelajaran ini dapat mengantarkan Anda menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik, berkualitas, dan mandiri. Semoga waktu yang telah Anda sisihkan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan tentunya ilmu yang Anda dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini. Janganlah berjuang untuk menjadi orang yang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Albert Einstein Teruslah berjuang, bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Capaian pembelajaran umum pada modul ini, secara umum, profil kompetensi guru penggerak yang ingin dicapai dari modul ini adalah mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Dan kedua, mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Sedangkan capaian pembelajaran khusus, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu 1. CGP dapat melakukan praktik keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran 2. CGP dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain 3. CGP mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut CGP dapat memilih dan memahami tiga prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan 4. CGP dapat menerapkan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema pengambilan keputusan CGP bersikap reflektif, kritis dan kreatif dalam proses tersebut Isi materi modul ini Pertama, bagaimana suatu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diputuskan pada kasus-kasus dilema etika Yang kedua, apa perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral serta paradigma apa saja yang terkandung dalam sebuah kasus dilema etika Nomor tiga, prinsip-prinsip apa saja yang terkandung pada seseorang di dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Keempat, bagaimana kita bisa menganalisis efektivitas sebuah proses pengambilan keputusan yang telah diambil dan bagaimana kita menguji keputusan yang telah diambil Sama halnya dengan modul-modul sebelumnya, alur belajar pada program pendidikan guru penggerak adalah alur merdeka Dimulai dari kata M, mulai dari diri Pertama, mengaktifkan pengetahuan awal atau prior knowledge tentang proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berada di antara berbagai pemangku kementingan Kedua, memberi tanggapan atau membagi pengalaman pengambilan keputusan di sekolah asal Proses pemimpin pembelajaran mengambil keputusan bagaimana prosesnya dan hasilnya Alur belajar yang kedua adalah eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal Yaitu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun kerjanya Dan mengaitkan nilai-nilai yang disepakati dari dan diakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika Kemudian yang selanjutnya adalah dilema etika versus bujukan moral Pertama, tujuannya adalah membedakan dilema etika atau ethical dilemma dengan bujukan moral atau moral temptation Mengidentifikasi jenis-jenis dilema berdasarkan empat paradigma Yang kedua, memahami empat paradigma dilema etika dan membuat inferensi atau kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kemudian prinsip pengambilan keputusan Pertama, memahami bahwa pada diri kita sudah tertanam prinsip-prinsip tanpa kita menyadarinya dan yang akhirnya menentukan kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan Yang kedua, mempertanyakan pemahamannya tentang ketiga prinsip pengambilan keputusan Masih dalam alur eksplorasi konsep, terdapat forum diskusi Yaitu langkah menguji keputusan Yaitu di sini, kegiatannya adalah menerapkan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam situasi dilema etika yang dihadapi seseorang serta mendiskusikan langkah pengambilan dan pengujian tersebut Alur belajar yang ketiga adalah ruang kolaborasi Yaitu menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah pengambilan dan pengujian dalam suatu tugas kelompok Alur belajar selanjutnya adalah refleksi terbimbing Yaitu refleksi dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui Dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan Alur belajar yang selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual Di sini, CGP diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya Tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing Dengan mulai merancang tindakan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak Ini di sekolah atau lingkungan asal Anda Alur belajar yang selanjutnya adalah elaborasi pemahaman Di sini, para peserta pendidikan menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi pemahaman tentang konsep yang belum dipahami Hal-hal yang menarik atau tak terduga Dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan melalui tautan di LMS Alur selanjutnya adalah koneksi antarmateri Di sini, para peserta pendidikan membuat kesimpulan atau sintesis dari pengetahuan modul-modul sebelumnya Dan keterkaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Dan alur yang terakhir yaitu aksi nyata Di sini, peserta pendidikan mempraktikan proses pengambilan keputusan Paradigma, prinsip, dan pengambilan Dan pengujian keputusan di sekolah asal CGP akan menjalankan praktik pengambilan keputusan dan merefleksikannya pada saat pendampingan individu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!